Tribunar sebuah video viral memperlihatkan seorang pengendara yang baha and mix membentak polisi saat bertugas di Insubo Kediri Konvensyen Sentara Jawa Tibur pada minggu 17 November 2024 siang. Polisi yang menjadi sasaran abukan tersebut adalah Kabak Ops Polres Kediri Kota, Kompol Lemuh Lason, yang kala itu sedang mengatur lalulitas untuk memfasilitasi rombongan mobil Ferrari masuk ke area IKCC. Pria pengendara motor yang tidak menggunakan helm dan menggunakan nomor polisi dan menggunakan plat nomor polisi AG5094AD terlihat mendatangi Kompol Lemuh Lasona. Terkait hal tersebut informasi selegapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribuna Mataraman. Lutfi Husnika silakan untuk laporan legapnya. Tribunar sebeberapa waktu lalu viral video seorang pria menantang dan membentak-bentak seorang polisi. Di kawasan IKCC Kota Kediri, tepatnya pada minggu 17 November 2024 kemarin. Polisi yang ditantang dan dibentak-bentak oleh pengendara motor tersebut diketahui bernama Kompol Mugh Lason. Dan selepas peristiwa itu, pihak kepolisian dari Polres Kediri Kota langsung melakukan penyelidikan. Diketahui pria yang berada dalam video viral tersebut berinisial RZ 26 tahun, yang kini tinggal di kawasan Ngeronggo, Kota Kediri. Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, RZ diketahui menghidap depresi selama kurang lebih satu bulan belakangan ini. Depresi RZ dipicu oleh meninggalnya sang ayah dan ditinggal menikah oleh sang kekasih. Akibatnya, emosional RZ menjadi tidak terkontrol dan menimbulkan peristiwa yang kemudian menggegerkan jagad maya. Selain itu, Maria yang khawatir anaknya akan kembali membuat onar di luar sana, akhirnya memutuskan untuk melaporkan kepada Dina Sosial dan Polres Kediri Kota. Sampai akhirnya, RZ kemudian diamankan dan diantarkan ke Rumah Sakit Jiwa Lawang, kawasan Malang untuk menjalani pengobatan atau perawatan intensif. Ibunda RZ kemudian meminta maaf secara langsung kepada pihak kepolisian dan seluruh masyarakat, terutama mereka yang menyaksikan video dari RZ. Maria juga mengklarifikasi pernyataan RZ yang ada di dalam video ketika ia mengaku bahwa dirinya adalah anak dari Letnan Kolonel TNI. Kemudian, Maria menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar, karena ayah anda dari RZ merupakan seorang ASN dan kini sudah meninggal dunia. Lepas meninggalnya sang ayah, perilaku RZ mulai berubah. Ditambah lagi, RZ juga ditinggal menikah oleh sang kekasih. Sehingga beberapa waktu belakangan ini ia harus menjalani perawatan rutin di Rumah Sakit Bayang Karakediri, tepatnya di Polikejiwaan. Dan saat ini RZ sudah dibawa ke RSJ Lawang Malang dengan harapan akan segera sembuh. Demikian yang dapat saya sampaikan dari lapangan saya kembalikan ke studio. Kami, Polis Geri Kota, akan merilis jadinya yang viral terkait pembentukan oleh seseorang kepada personal Polis Geri Kota, tepatnya Bapak Kabar Kok Polis Geri Kota, saat beliau melaksanakan tugas pengamanan, tepatnya di hari Minggu, 17 November 2024, di depan gedung ICAS IKCC Kota Kediri. Jadi untuk upaya yang telah dilakukan dari persekitar, pas keakhirannya kasus tersebut, pas kekejadian tersebut, kami dari jajaran persekitar, baik dari Satuan Rolintas yang diawali dari identifikasi kendaraan bermotor, dan diperlukan payah penyelidikan oleh Satuan Reserse dan Kriminal, kami telah mendapati pelaku pembentukan dengan inisial yaitu RZ, usia 26 tahun, nama Islam, tinggal di Kecamatan Modoroto, Kota Kediri. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.